15 personil Babinsa Kodim 1207BS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak atau tracker. Pembekalan ini sangat penting pasalnya Babinsa akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat guna mendukung kegiatan TMMD ke-111 yang akan segera dilaksanakan. Pertempat di Penopo Hotel Kapuas Peles Kelurahan Bemua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Dinas Kesehatan Kota Pontianak melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak, tracker, sekaligus memberikan pelatihan kepada petugas Babinsa dan Babinkam Tibnas serta petugas kesehatan. Hadir sebagai narasumber dan materi yakni Kepala Bidang P3PL, Pemberantasan, Pencegahan, dan Penyihatan Lingkungan, Dadang Pitrajaya SKM, Babinsa dan Babinkam Tibmas serta petugas kesehatan dari Puskesmas Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, dan Pontianak Kota sebagai peserta pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan yang nantinya akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat, guna proses pencepatan penanggulangan COVID dengan penguatan testing dan testing sehingga lebih dini dapat menemukan kasus yang melakukan tindakan penanganan. Komandan Kodin 1207BS Jajang Kurniawan SIPMM mendukung penuh kegiatan itu untuk membantu kinerja Babinsa di lapangan. Kirinya berharap dengan dilakukan kegiatan ini sehingga para Babinsa dapat bekerjasama dengan para tenaga medis dalam menjalankan tugas ini sebagai tracer dan vaksinator COVID-19. Alhamdulillah hari ini Babinsa kami telah melaksanakan pelatihan aplikasi silaca sebagai tracer, sehingga tentu saja berguna untuk diteruskan atau diajarkan kepada prajurit-prajurit yang tergabung ke dalam pasukan TMMD ke-111 nantinya, sehingga seluruh pasukan TMMD diharapkan bisa sebagai tracer, utamanya untuk menekan pandemi COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Babinsa yang nantinya akan turun berinterlaksi langsung dengan masyarakat, guna mendukung kegiatan TMMD ke-111 nantinya dengan penguatan testing dan testing, sehingga lebih dini dapat menemukan kasus dan melakukan tindakan pengenanganan. Tim Liputan meraporkan.